serta anggota Masjilis Tarjih, yaitu Prof. Oman. Bapak, Ibu, teman-teman dari media, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta untuk menyampaikan maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait dengan penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal, dan Zulkijah, 1444 Hijriah. Nanti saya akan membacakan secara agak lengkap maklumat Pimpinan Pusat tersebut yang kami sampaikan. Selanjutnya nanti kami mohon Prof. Edhar, Prof. Samsul, Prof. Oman bisa memberikan tambahan penjelasan terkait dengan topik hisab Ramadan, Syawal, dan Zulkijah, 1444 Hijriah. Saya mulai dengan membacakan hasil maklumat maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 1 MLM-1-0-E tahun 2023 tentang penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal, dan Zulkijah, 1444 Hijriah. Bismillahirrohmanirrohim Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini mengumumkan awal Ramadan, Syawal, dan Zulkijah, 1444 Hijriah berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul idlal yang dipedomani oleh Masjid Starcih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai berikut. Pertama terkait dengan Ramadan, satu pada hari Selasa Legi 29 Syakban 1444 Hijriah bertepatan dengan 21 Maret 2023 Miladiyah, ijdimak jelang Ramadan 1444 Hijriah belum terjadi. ijdimak terjadi esok harinya yaitu Rabu Pahing 30 Syakban 1444 Hijriah bertepatan dengan 22 Maret 2023 Miladiyah pukul 00.25.41 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, tinggi bulan pada saat matahari terbenam di Yogyakarta yaitu plus 7 derajat 57 menit 17 detik dengan demikian hilal sudah wujud dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat matahari terbenam itu bulan berada di atas ufuk. Yang ketiga, umur bulan Syakban dengan demikian 1444 Hijriah adalah 30 hari dan tanggal 1 Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis Pond 23 Maret 2023 Miladiyah. Jadi mulai tarweh Rabu malam. Yang kedua, terkait dengan Syawal 1444 Hijriah, ini yang menarik karena yang ditunggu-tunggu syawalnya. Satu, pada hari Kamis legi 29 Ramadhan 1444 Hijriah bertepatan dengan 20 April 2023 Miladiyah Ijtimak Jelang Sawal terjadi pada pukul 11.15 menit 6 detik waktu Indonesia Barat. Pada saat itu, tinggi bulan pada saat matahari terbenam di Yogyakarta adalah plus 1 derajat 47 menit 58 detik. Dengan demikian hilal sudah wujud dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat matahari terbenam itu bulan sudah berada di atas ufuk. Nomor tiga, karena itu tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Jumat Pahing 21 April 2023 Miladiyah. Yang ketiga, terkait dengan Zulhijah 1444 Hijriah. Satu, pada hari Ahad Keliwon 29 Dulkaijah 1444 Hijriah bertepatan dengan 14 Juni 2023 Miladiyah Ijtimak Jelang Dulkaijah 1444 Hijriah terjadi pada pukul 11.39 menit 47 detik waktu Indonesia Barat. Kedua, tinggi bulan pada saat matahari terbenam di Yogyakarta adalah plus 1 derajat 0 menit 25 detik. Dengan demikian hilal sudah wujud dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat matahari terbenam itu bulan berada di atas ufuk. Karena itu tanggal 1 Zulhijah 1444 Hijriah jatuh pada hari Senin legi 19 Juni 2023 Miladiyah. Yang keempat, karena itu hari Arofah adalah atau tanggal 9 Zulhijah 1444 Hijriah jatuh pada hari Selasa Wage 27 Juni 2023 Miladiyah. Yang kelima, Idul Adha 10 Zulhijah 1444 Hijriah dengan demikian jatuh pada hari setelah itu yaitu Rabu Kliwon 28 Juni 2023 Miladiyah. Karena itu para hadirin yang saya hormati teman-teman media berdasarkan hasil hisap tersebut maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan 1 Romadun 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis Pon 23 Maret 2023 Miladiyah. Yang kedua, Satu Syawal jatuh pada hari Jumat Pahing 21 April 2023 Miladiyah. Yang ketiga, Satu Lulhijah 1444 Hijriah jatuh pada hari Senin legi 19 Juni 2023 Miladiyah. Dan karena itu hari Arofah 9 Zulhijah jatuh pada hari Selasa Wageh 27 Juni 2023 Miladiyah. Dan Idul Adha atau 10 Zulhijah 1440 Hijriah jatuh pada hari Rabu Kliwon 28 Juni 2023 Miladiyah. Demikian maklumat ini disampaikan agar menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Nasru minallah wafat hunkorib Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ditetapkan di Yogyakarta 28 Jumat ilakhir 1444 Hijriah bertepatan dengan 21 Januari 2023 Miladiyah Sekretaris Muhammad Sayuti Ketua Umum Prof. Dr. Haidar Nasir MSI ditandatangani. Demikian maklumat Ramadan, Sawal, dan Dulijah Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Teman-teman media bisa mendapatkan penjelasan lebih lanjut kepada Prof. Samusul Anwar atau Prof. Oman. Dan nanti kami mohonkan Prof. Haidar bisa memberikan pandangan Pimpinan Pusat dan pesan-pesan untuk Ramadan, Sawal, dan Dulijah yang lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Samusul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin menjelaskan bahwa mungkin ada istilah-istilah teknis di sini yang perlu dipahami Yang pertama Muhammadiyah menetapkan awal bulan Komariyah termasuk Ramadan, Sawal, dan Zulijah tidak berdasarkan penampakan melainkan berdasarkan pada posisi geometris benda-benda langit yaitu matahari, bumi, dan bulan jadi posisinya bukan ampak dan tidaknya jadi itu yang penting jadi untuk Ramadan misalnya syarat yang pertama itu sudah terjadi Ijtima Ijtima itu artinya bulan telah mengelilingi bumi dengan satu putaran sinodis satu putaran sinodis itu untuk Ramadan tercapai pada tanggal 22 Maret pukul 0.00 jadi permulaan hari itu pukul 0.00 25.41 waktu Indonesia bagian barat jadi tengah malam lewat dikit lewat 25 menit jadi itu bulan Syakban telah mengelilingi bumi satu putaran jadi syarat pertama sudah terpenuhi tercapainya satu putaran sinodis itu terjadi sebelum matahari tenggelam jadi karena terjadinya itu pada pukul 0.00 malam matahari tenggelam besok sore jadi jauh sekali jadi syarat kedua telah terpenuhi dan syarat yang ketiga pada saat matahari tenggelam keesokan sorenya yaitu pada hari Rabu itu bulan pada saat matahari tenggelam masih di atas upok jadi satu telah terjadi ijtima yang kedua ijtima itu terjadi sebelum matahari tenggelam dan yang ketiga saat matahari tenggelam bulan masih di atas upok belum tenggelam matahari dulu tenggelam baru kemudian bulan tenggelam jadi ketika matahari tenggelam bulan belum tenggelam masih di atas upok jadi syarat ini terpenuhi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 oleh karena itu satu Ramadan jatuh pada hari Kamis 23 Maret jadi tidak soal terlihat dan tidak terlihatnya yang penting posisi geometris itu telah terpenuhi itu metode penetapannya yang disebut dengan istilah hisap wujudul hilal jadi hisap hakiki kriterianya wujudul hilal nah jadi kriteria itu yang terlihat yang terlihat yang terlihat yang terlihat yang terlihat ya jadi itu nah untuk Ramadan besok menurut perhitungan di atas kertas itu insyaallah sama di seluruh Indonesia nah yang akan berbeda itu kemungkinan berbeda adalah Syawal dan Zul Hijah kenapa berbeda karena menurut kriteria Mabim tinggi bulan sekurang-kurangnya 3 derajat dan elongasi yaitu jarak bulan dan matahari itu 6,4 derajat nah itu belum terpenuhi untuk dapat dilihat itu kriteria Mabim untuk Hilal dapat dilihat kalau kriteria itu belum terpenuhi berarti tidak dapat dilihat karena belum dapat dilihat maka menurut kriteria Mabim keesokan harinya belum terpenuhi syarat untuk memasuki bulan baru sedangkan menurut kriteria wujudul Hilal yang tidak berpatokan kepada penampakan yaitu tidak terlihat dan terlihatnya maka keesokan harinya sudah masuk bulan baru yaitu untuk satu sawal itu 21 April 2023 untuk Zulhijjah juga kemungkinan terjadi perbedaan dimana Muhammadiyah lebih dulu memasuki bulan Zulhijjah sedangkan kriteria Mabim itu belum memasuki bulan Zulhijjah jadi itu perbedaan itu mungkin mungkin ada gambarnya nanti tolong ditampilkan gambarnya supaya lebih jelas nanti dijelaskan oleh Pak Oman Pak Hur Rahman sudah disiapkan belum gambarnya sudah sudah diberikan ya baik itu dari saya mungkin tambahan dari Pak Oman silakan Pak Oman sambil menyiapkan gambar kalau ada gambar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih saya akan menambahkan sedikit menjelaskan mengenai posisi posisi matahari dan bulannya pada saat sebagaimana tadi dijelaskan untuk awal Ramadan pada tanggal 22 Maret 2023 itu kalau kita melihat dari Yogyakarta pada saat terbenam matahari itu nanti matahari terbenam sedikit sebelah utara titik barat tidak sampai setengah derajat hanya sekitar 20 menitan dari titik barat ke utara kemudian bulan pada saat terbenam matahari itu akan muncul atau akan berada pada posisi sekitar 3 derajat dari matahari ke utara atau sekitar 3,5 derajat dari titik barat dengan ketinggian hampir 8 derajat dari ufuk dari Cakrawala jadi nanti posisinya dua-duanya matahari maupun bulan sebelah utara titik barat hanya matahari hampir dekat sekali dengan titik barat bulan agak ke utara lagi kemudian pada jelang bulan syawal 1444 hijriah nanti posisi bulan dan matahari nah ini yang tadi apa bulan ramadhan ini itu matahari kemudian bulan nah titik baratnya tidak nampak karena terhalang oleh matahari itu yang angka 7,96 derajat itu tinggi bulan jadi hampir 8 derajat yang 9,9 derajat eh 98 derajat itu elongasi istilahnya jarak dari bulan ke matahari itu sekitar 9,98 derajat jadi sudah mendekati 10 derajat kemudian yang untuk bulan sawal nah bulan sawal ini bulannya masih rendah kalau yang bulannya sudah tinggi yang romadhan yang bulan sawal matahari kira-kira sebelah sebelah utara titik barat terbenam itu lebih dari 20 derajat ini sudah agak jauh lebih dari 12 derajat bukan 20 kemudian bulan masih sebelah utara matahari juga sekitar 3 derajat dan tingginya cuma 1,8 derajat jadi hampir 2 derajat sedangkan elongasinya itu sekitar 3,4 derajat atau hampir 3,5 derajat nah ini yang kemungkinan kalau dilihat tidak terlihat tapi tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Samsul bahwa kriteria wujudul hilal itu tidak bertumpuh atau berlandas pada terlihat atau tidaknya tapi pada posisinya nah posisi seperti ini itu sudah menunjukkan masuk awal bulan atau tanggal 1 dalam hal ini tanggal 1 syawal 1444 hijriah yang itu bertepatan dengan tanggal 21 april nanti tahun 2023 meladia lalu yang ketiga yang jul hijah nah yang jul hijah ini matahari terbenam lebih ke utara lagi lebih dari 20 derajat karena sudah masuk tanggal 18 juni 2023 jadi sebentar lagi nanti tanggal 21 juni matahari berada di paling utara 23 setengah derajat jadi pada tanggal 18 juni ini itu sudah lebih dari 20 derajat mungkin 21 atau 22 itu nah tetapi bulan juga lebih utara lagi dan ke utaranya ini dari matahari sekitar 6 derajat nah tingginya bulan itu pada saat terbenam matahari 1 derajat lebih 6 menit 1,01 derajat ya ini sudah wujudu hilal juga sedangkan elongasinya jarak antara bulan dan matahari itu ini lebih jauh ya tadi ada 5,11 derajat jadi sekitar 5 derajat 7 menit kalau dilengkapkan dengan menitnya itu nah itu posisinya jadi dengan melihat posisi-posisi seperti ini maka tadi yang Ramadan akan jatuh pada tanggal 23 Maret 2023 Meladia yang Syawal masuk tanggal 19 maaf 21 April 2023 Meladia dan yang Julhijjah akan masuk pada tanggal 19 Juni 19 Juni 2023 Meladia nah kemudian pada tanggal 18 Juni 2023 2023 Meladia tadi di Mekah Arab Saudi itu tinggi bulannya sudah hampir 6 derajat jadi kemungkinan di Arab Saudi nanti bisa melihat Hilal ya pada hari apa tanggal 18 Juni 2023 Hijriah itu itu mungkin yang perlu ditambahkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Oman Bapak Ibu yang saya hormati berikutnya kami mohonkan Provider Nasir untuk memberikan pesan kepada warga Muhammadiyah kepada umat Islam Momen penting Ramadhan Sawal dan Zulkijah 14 44 Hijriah Monggo Pak Edar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera dan selamat pagi bagi rekan-rekan wartawan Alhamdulillah pagi hari ini kita berjumpa untuk Konvensi PES Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai awal satu Ramadhan satu Sawal satu Zulkijah sembilan Zulkijah dan sepuluh Zulkijah yang tadi telah dibacakan oleh Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Sayuti PhD ini anggota PP Muhammadiyah yang baru yang kedua tadi sudah dijelaskan istilah-istilah dan konsep Muhammadiyah mengenai hisab wujudul hilal dari Prof. Samsul Anwar ketua PP Muhammadiyah khusus yang membidangi Tarcih dan Dr. Oman Khaturrahman ahli ilmu falak dari PP Muhammadiyah salah satu ahli yang cukup mumpuni soal-soal hisab dan ilmu falak kesimpulannya bahwa PP Muhammadiyah berdasarkan metode hisab wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarzih dan Tajdid dengan penjelasan yang sangat kuat seperti tadi memutuskan pertama satu Ramadan satu empat 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 hijriah tahun ini jatuh pada hari Kamis 23 Maret 2023 Miladya satu syawal satu empat 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 hijriah atau Aidul Fitri jatuh pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 satu Julhijjah satu empat empat hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 hari Arofah 9 Julhijjah jatuh pada hari Selasa 27 Juni 2023 Miladya dan Aidul Adha atau 10 Julhijjah itu jatuh pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 Miladya dengan dengan keputusan ini maka khusus bagi warga Muhammadiyah akan punya rujukan yang pasti dan jauh sebelumnya akan mengikuti memenumani apa yang telah menjadi keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah kepada warga masyarakat dan umat Islam tentu Monggo ini menjadi rujukan dalam mengambil keputusan untuk awal Ramadan 1 Syawal 1 Julhijjah 9 Julhijjah dan 10 Julhijjah sesuai dengan keyakinan dan iztihad yang mereka ambil yang kedua tadi dijelaskan oleh Prof. Samsul ada kemungkinan di bulan 1 Syawal atau Aidul Fitri dan Aidul Adha di 10 Julhijjah perbedaan karena perbedaan metode yang dipakai karena ini merupakan iztihad maka selalu yang menjadi komitmen Muhammadiyah adalah kita saling menghargai menghormati toleran atau tasamuh dengan perbedaan jika hal itu terjadi lebih-lebih kita punya pengalaman berbeda dalam hal 1 Ramadan 1 Syawal 10 Julhijjah sehingga perbedaan itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang baru artinya 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 kita sudah terbiasa dengan perbedaan lalu timbul penghargaan dan kearifan juga karena perbedaan ini merupakan hasil dari iztihad yang sudah menjadi watak umat Islam dalam hal-hal yang menyangkut ikhtilap atau perbedaan dalam praktek menjalankan agama maka jangan dianggap sebagai sumber perpecahan jangan dianggap sebagai sumber yang membuat kita umat Islam dan warga bangsa lalu retak karena apa karena ini menyangkut iztihad yang menjadi bagian dari denyut nadi perjuangan perjalanan sejarah umat Islam yang satu sama lain saling paham saling menghormati dan saling menghargai lebih jauh lagi inti dari semuanya adalah ibadah sehingga sehingga memasuki bulan ramadhan satu syawal satu julhijjah sembilan julhijjah dan sepuluh julhijjah jadikan semuanya itu proses ibadah yang membuat kita kaum muslim itu semakin takarub kepada Allah dekat kepada Allah ihsan kepada kemanusiaan berbuat baik dalam kehidupan dan menjadikan diri kita semakin lebih baik lagi sebagai insan yang muslim yang mu'min yang muhsin yang mutakin sehingga perbedaan apapun kalau itu terjadi justru semakin memperkokoh diri kita sebagai muslim secara pribadi atau umat islam secara kolektif yang kedua Muhammadiyah dengan hisab bujudul hilal yang diperdomaninya itu sangat kokoh dengan dasar Al-Quran hadis nabi yang kuat ditambah ijtihad sehingga pengambilan keputusan itu sungguh memiliki dasar dinia dasar keagamaan yang kuat jadi bukan hanya dan tidak betul kalau itu bersifat rasionalitas ilmu semata-mata jadi kuat dasar dinianya keagamaannya atau di dalamnya adalah syariahnya tetapi juga kuat dalam ilmu pengetahuan dan penggunaan rasionalitas serta berbagai aspek keilmuan lainnya dengan demikian maka istihad yang diambil oleh Muhammadiyah dengan wujudul hilal adalah istihad yang dapat dipertanggungjawabkan secara keagamaan secara keilmuan bahkan dalam kepentingan kemaslahatan umum dengan keputusan ini saja rekan-rekan wartawan kan sudah bisa punya kepastian kampan satu ramadhan satu sawal satu julhijah sembilan julhijah dan sepuluh julhijah sehingga bisa merancang berbagai aktivitas yang sejalan dengan kepastian tanggal itu yang ingin kami sampaikan momentum ibadah itu kan di bulan ramadhan ibadah puasa satu sawal ibadah idul fitri nanti di bulan julhijah ada haji bagi mereka yang mampu dan tentu ibadah idul adha sholat bagi kaum muslimin dan juga menyembeli hewan kurban jangan sampai soal hari lalu kita melupakan aspek hakiki dari ibadah itu maka pesan muhammadiyah sambutlah ramadhan idul fitri dan julhijah itu dengan spirit ibadah untuk semakin membuat diri muslim indonesia itu muslim yang hablu minallah hubungannya dengan Tuhan itu semakin dekat semakin melahirkan kesalahan itu hal yang sangat hakiki orang yang hablu minallah baik insyaallah dia akan selalu berbuat kebaikan hata kebaikan itu tidak dipuji orang bahkan sebaliknya dia tidak akan berbuat buruk hata perbuatan buruk itu dan bahkan mungkin bisa mengelabui orang nah itu jiwa hablu minallah jika ini terjadi di tubuh kaum muslim indonesia tidak akan ada korupsi tidak akan ada eksploitasi alam tidak akan ada hubungan hubungan yang rusak sesama kita biarpun berbeda agama suku ras golongan bahkan perbedaan paham mengenai agama di tubuh satu agama sekalipun juga akan melahirkan warga dan elit bangsa yang moralitas etika akhlak dan budi pekerti bahkan akal budinya yang utama yang luhur yang mulia karena apa karena seluruh gerak tindaknya itu dekat dengan Tuhan diawasi Tuhan yang maha segala galanya jika moralitas etika dan akhlak elit dan warga bangsa itu luhur mulia dan utama ini modal rukhaniah terbesar untuk mengelola negara mengurus Indonesia menjadi urusan yang bukan hanya pragmatis keduniaan tetapi juga memiliki nilai propetik ilah yang dalam Pancasila itu dibingkai oleh jiwa ketuhanan yang maesa tidak akan lahir haus kekuasaan karena di atas kuasa manusia ada kuasa Tuhan di atas kedikdayaan manusia dengan kekuasaannya ada batas tidak akan lahir penyimpangan penyelewengan dalam berbagai bentuk karena orang yang hapluminallahnya baik dia merasa diawasi Tuhan bahkan lebih jauh lagi dia akan selalu berbuat yang terbaik untuk bangsanya untuk negerinya untuk tanah airnya yang kedua ibadah itu harus melahirkan kesalahan sosial orang yang sholatnya baik orang yang ibadah hajinya baik umrohnya baik tak korup kepada Allahnya baik maka dia akan berbuat ihsan serbak kebaikan utama bagi sesamanya dan inilah yang akan melahirkan apa yang disebut dengan keadaban publik saat ini kita memerlukan itu memerlukan keadaban publik di era media sosial itu sebagian orang dengan mudah menebar kebencian permusuhan kata-kata keji bahkan kata-kata kotor hanya karena kita emosi terhadap perbedaan sikap dan pandangan dengan pihak lain atau juga mungkin karena politik dan lain sebagainya maka saatnya sekarang kita jadikan nilai-nilai dan praktek ibadah beragama setiap agama itu melahirkan keadaban publik yang utama yang mulia yang luhur apalagi bangsa Indonesia itu kan mengaku bangsa yang beragama bangsa yang berpancasila bangsa yang berkeadaban berkebudayaan luhur tapi kan menurut hasil survei Microsoft bahwa Indonesia ini tingkat digitality-nya rendah tingkat kesopanannya rendah dalam harbel medsos korupsi masih tinggi kemudian juga berbagai hal masih terjadi maka keadaban publik menjadi kepentingan setiap umat beragama transformasikan akhlak itu bukan hanya kebaikan diri tetapi menjadi kesalahan sosial yang ukurannya adalah objektif setiap agama dan umat beragama itu menjadi penebar kebaikan di lingkungan masyarakat bukan sebaliknya yang terakhir yang ingin kami sampaikan bahwa agama termasuk ibadah yang ada di dalamnya itu harus menjadi energi kolektif kita membangun bangsa membangun kemanusiaan semesta yang luhur saya yakin saat ini di tengah globalisasi di tengah perubahan sosial di tengah proses kontestasi politik dan demokrasi agama harus menjadi kekuatan transformasi membangun kemajuan demokrasi tidak untuk demokrasi kontestasi politik tidak untuk kontestasi politik tetapi demokrasi dan kontestasi politik termasuk 2024 itu untuk kemajuan Indonesia maju lahirnya maju batinnya bukan hanya kemajuan fisik kemajuan fisik itu insyaallah mudah tetapi kemajuan yang batin ruhani sebagaimana juga terkandung dalam Pancasila penuh dengan nilai ketuhanan keadaban keadilan hikmah kebijaksanaan dan sebagainya maka harus menjadi komitmen kita semua sehingga nilai-nilai berbangsa beragama berbangsa bernegara itu juga dijiwai oleh agama Pancasila dan kebudayaan luhur bangsa kenapa karena sekali ada kerusakan fisik kita bisa dengan segera memperbaruinya rusak jalan rusak bangunan seberat apapun misalkan karena bencana kita dengan mudah tetapi kalau terjadi kerusakan ruhani di tubuh sebuah bangsa biasanya yang terjadi adalah proses pembusukan bangsa itu proses kehancuran bangsa itu maka ajakan Muhammadiyah mari kepada seluruh warga elit bangsa dan seluruh institusi di republik tercinta ini baik negara maupun kekuatan masyarakat bersama-sama membangun Indonesia lahir dan batin sebagaimana cita-cita kemerdekaan bangsa kita menjadikan Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur saya yakin nilai-nilai ini yang harus terus kita hidupkan sehingga apapun yang kita lakukan dalam proses berbangsa dan bernegara selalu ada value ada nilai yang utama dan bangsa ini memerlukan visi nilai bukan hanya visi pemikiran mudah-mudahan ini menjadi bagian dari komitmen Muhammadiyah untuk menyambut di bulan Ramadan Syawal dan Julhijjah terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian Nasru Minallah Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ada pertanyaan ada pertanyaan monggo silahkan kalau tidak kita cukupkan minta tolong monggo nanti dipublikasikan terima kasih saya kira saya kira teman-teman media wartawan sudah mencatat tanggal-tanggal penting tadi Bapak Ibu akan dapat long weekend besok menurut perhitungan Muhammadiyah Jumat Sabtu Ahad jadi saya kira teman-teman wartawan nanti juga ikut Romadonya Muhammadiyah sama sama sawalnya Muhammadiyah cukup ya terima kasih terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Sampai jumpa